Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi belajar bareng channel Sepatu PS Nah kali ini kita akan mempelajari tentang Cara menghitung satuan panjang Nah sebelum kita ke soal dan pembahasan Saya sarankan bagi teman-teman Untuk klik tombol subscribe dan tanda lonceng Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kakak Nah disini Sebelum kita menghitung tentang satuan panjang Teman-teman akan dikenalkan terlebih dahulu Tentang satuan panjang yang biasa digunakan Untuk menghitung panjang Ini ada tangga Nah pada anak tangga disini sudah ada KM Kemudian HM Dam M DM CM Dan MM Nah dimana untuk KM Ini kepanjangannya adalah Kilo Hektometr Kilometer disingkat menjadi KM Kemudian HM Ini adalah Hektometr Kemudian DAM Ini adalah DK Meter Nah selanjutnya M Ini Kepanjangannya adalah Meter Kemudian DM Adalah Desi Meter Nah ini menggunakan huruf I Kemudian CM Adalah Sentimeter Yang disingkat CM Kemudian terakhir adalah MM Atau Millimeter Nah dimana Setiap Turun Satu tangga Misalkan dari Kilometer ke hektometer Ini Dikali Sepuluh Selanjutnya Apabila turun lagi Satu tangga Dari KM Ke DAM Maka Dikali Seratus Dan selanjutnya Sedangkan Apabila naik Misalkan dari Millimeter ke Sentimeter Naik Satu kali Ini berarti Dibagi Sepuluh Apabila naik Dua kali Ini berarti Dibagi Seratus Nah Selanjutnya akan saya jelaskan Atau saya contohkan Dalam bentuk soal dan pembahasan Contoh soal yang pertama Nanda Mengukur panjang pita Dua meter Lebih Tiga puluh Sentimeter Nah disini kurang-kurang Huruf R Berapakah panjang Pita Dalam satuan Sentimeter Nah cara untuk Menyelesaikan Soal cerita di atas Pertama Kita Samakan terlebih dahulu Untuk satuannya Disini Untuk satuan akhir Adalah Sentimeter Maka kita tulis Dua meter Sama dengan Sentimeter Kemudian Tiga puluh Sentimeter Ke Sentimeter Hasilnya baru kita jumlah Meter Ke senti Itu turun dua kali Maka Dua Dikali dengan Seratus Hasilnya adalah Dua ratus Kemudian Dari senti Ke sentimeter Ini tetap Tiga puluh Ingat Dalam menjumlahkan Puluhan lurus dengan puluhan Satuan lurus dengan Satuan Baru kita jumlah Hasilnya adalah Nah hasilnya adalah Dua ratus Tiga puluh Sentimeter Nah dari sini Apabila teman-teman Ada kesulitan Silahkan Bertanya melalui Kolom komentar Lanjut pada Contoh soal yang kedua Contoh soal yang kedua Adnan Memiliki tali Yang panjangnya adalah Tiga meter Kemudian Seril Memiliki tali Panjangnya adalah Delapan puluh Sentimeter Nah berapa Sentimeter kah Panjang tali Adnan dan Seril Di sini Sama dengan Contoh soal yang pertama Kita ubah Terlebih dahulu Satuannya ke Sentimeter Caranya Kemudian untuk Yang kedua Baru nanti Hasilnya kita jumlah Meter Ke sentimeter Turun dua kali Berarti dikali Seratus Berarti tiga Dikali seratus Hasilnya adalah Tiga ratus Kemudian yang kedua Senti ke senti Tetap Delapan puluh Pastikan untuk Satuan tempat Atau nilai tempatnya Adalah lurus Baru kita jumlah Hasilnya adalah Delapan Kemudian Tiga Untuk satuannya adalah Sentimeter Nah Dari sini apabila Masih mengalami Kesulitan Silahkan bertanya Melalui kolom komentar Lanjut pada Contoh soal yang ketiga Contoh soal yang ketiga Kansa Memiliki pita Yang panjangnya adalah 250 cm Kemudian Berapa meterkah Panjang pita Kansa Dari senti Diubah ke Meter Caranya Kita langsung Tulis 250 cm Dijadikan Meter Nah Apabila Dari cm Ke meter Ini naik Dua kali Berarti Kalau dua kali Dibagi dengan Seratus Nah Caranya Agar lebih mudah Setiap kita bagi Sepuluh Ini Satu kali Nolnya dihilangkan Apabila kita bagi Seratus Kita Hilangkan di bagian Angka lima Karena disini Angka lima Memiliki nilai Maka kita beri Koma Jadi Satu Dua Ada dua Nol Hasilnya adalah Dua Koma Lima Meter Saya berikan Contoh langsung Misalkan Dari 3000 cm Ini kita ubah Menjadi Meter Maka Ketika naik Dua kali Atau dibagi Dengan Seratus Kita Hilangkan Nolnya Dua Satu Dua Jadi Tinggal 30 Meter Contoh Yang lain Disini Saya memiliki Contoh Dari 2700 cm Kita Ubah Menjadi Meter Disini Naik Dua Kali Karena Naik Dua Kali Berarti Dibagi 100 Nolnya Ada Dua Kita Hilangkan Tinggal 27 Meter Nah Dari Sini Apabila Masih Mengalami Kesulitan Silahkan Bertanya Melalui Kolom Komentar Nah Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Dan Tanda Lonceng Agar Tidak Ketinggalan Video Dari Kakak Yang Baru Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh